Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi disini sama aku YC Al-Punti oke geng, jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi buat kalian mungkin yang penasaran gimana sih cara kerja pepulang dia dan apa aja sih syaratnya tapi sebelum aku lanjutin video ini jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan like-nya aktifin juga notif loncengnya biar nanti saat aku up video terbaru kalian gak ketinggalan oke geng, kita langsung aja untuk syarat yang pertama disini sebenarnya sama sih ya sama proses kita ke luar negeri dimanapun itu pasti yang pertama itu ngebutuhin KTP surat KK akte terus ijasa surat izin orang tua atau suami istri mungkin buat kalian yang sudah menikah dan surat orang tua yang belum menikah aku lagi aku udah lama banget gak bikin video gini dan foto 3x4 itu yang backgroundnya putih yang insya sebenarnya sama aja sih dan mudah banget mungkin menurut kalian yang pengen kerja ke Polandia itu cocok banget buat kalian yang pengen kerja barang istri atau suami dan satu pabrik atau satu mes itu cocok banget ke Polandia dan mungkin kalau pengen keterangan yang lebih lanjut lagi karena disini aku nanti aku kasih link deskripsinya yang penasaran ke Polandia kerja apa sih dan pabriknya apa aja dan nanti aku kasih link deskripsi di deskripsi maksudnya jadi bisa kalian lihat dan atau tanya-tanya langsung ke penyalurnya karena ada penyalurnya juga ya dan setelah itu ijasa kakak dp akte surat izin keluarga dan mas foto dan mungkin buat kalian itu lebih cepetnya jika mau mendaftar pastiin paspol kalian itu masih aktif udah ready gitu ya gengs ya jadi biar prosesnya itu gampang banget dan hati-hati banget penipuan oke gengs jadi banyak banget di luar sana itu penipuan mengatasnamakan kerja ke Polandia gitu dan banyak juga di luar sana karena itu yang prosesnya itu sampai 8 bulan bahkan biayanya pun gak sedikit itu banyak banget bahkan lebih dari 60 atau 70 ke atas ya dan hati-hati banget mungkin kita dari sini berangkat ke Polandia itu sepancar gitu tapi pastiin kalau kalian kerja disana itu resmi gak ilegal ya gengs ya oke gengs ini tuh cocok banget pokoknya mungkin buat kalian yang pengen kerja barang keluarga satu mes satu pabrik gitu ya itu cocok banget apalagi disini prosesnya itu mudah banget gak seperti di Jepang atau di Korea yang kita harus tes tes skill dan untuk bahasanya ke Polandia itu bahasa biasa bahasa Inggris ya gengs ya tapi setidaknya kita juga harus belajar sedikit-sedikit bahasa Polandia gitu walaupun bahasa Polandia itu gak gampang mungkin bagi kita orang awam karena gak pernah denger ya bahasa Polandia tapi kalau bahasa Inggris kan mungkin kita dari film itu sering denger dan itu mungkin familiar banget tapi disini bahasa Polandia itu bener-bener bikin pusing karena apa mungkin abjectnya sama ya kayak Inggris tapi untuk pembacaannya itu seperti J itu dibaca Y gitu guys terus satu apa namanya I itu dibaca W dibaca ya dibaca itu W gitu mungkin kalau sudah kita udah disana mungkin kita bisa adaptasi karena sering juga denger orang ngomong ya khususnya orang Polandia ngomong kayak Chess jendobri gitu kan poni jowek gitu mungkin lama-lama kita bisa tapi setidaknya kita dari sini sedikit-sedikit itu belajar jadi kayak jadi kayak gak buta gak buta bahasa Poland banget begitu loh ya tapi sedangnya tapi kalaupun kita bahasa inggrisnya oke lumayan juga sih tapi udah bahasa inggris gak bisa bahasa pulang apalagi gitu kan kita kalau mau komunikasi sama orang Polandia kan susah iya kan oke guys semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk subscribe-nya aktifin notif loncengnya biar saat aku up video terbaru kalian dan mungkin buat kalian yang terus gimana buat penasaran masalah dia mungkin aku mau nanti mungkin nanti akan aku bahas di video selanjutnya jadi tetap stay tune guys bye bye